PDAM Tirta Segah terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berau. Terbukti selasa 26 September 2017, PDAM Tirta Segah bersama PT. POS Indonesia Kantor Cabang Tanjung Redep melaunching pembayaran online melalui aplikasi POSPAY. Meski demikian, pelanggan juga dapat melakukan pembayaran dengan datang langsung ke kantor POS terdekat. Direktur PDAM Tirta Segah Adif Mulyadi mengatakan, kerjasama pembayaran ini dilakukan pihaknya atas dasar kesadaran jika tak mungkin semua hal dapat dilakukan sendiri oleh PDAM. Oleh karenanya, PDAM lebih baik fokus ke inti usahanya untuk mengolah dan menghasilkan air yang baik serta lancar bagi masyarakat. Urusan lain yang dapat dikolaborasikan dengan pihak lain, maka akan selalu dikerjasamakan, salah satunya layanan pembayaran online POSPAY ini. Selain itu dikatakan Adif, melalui kemudahan pembayaran ini tidak ada lagi alasan bagi pelanggan untuk tidak membayar air secara tepat waktu. Apalagi sebelumnya PDAM juga sudah bekerjasama dengan bangkal tim juga dalam hal pembayaran rekening air. Akhirnya, satu-satunya hari ini kita sudah bisa laksanakan pembayaran online dengan PDAM POSPAY Indonesia. Bagi PDAM, selain untuk peningkatan pelayanan, kami juga menyadari bahwa di PDAM terlalu ini, status terlalu besar. Sementara Kepala PT POSPAY Indonesia, Kantor Cabang Tanjung Redep Adi Sucipto berharap agar melalui kerjasama pembayaran ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat berau. Sebab melalui aplikasi POSPAY yang bisa diakses di Android, maka masyarakat tidak perlu repot lagi mendatangi kantor POSPAY untuk melakukan pembayaran. Terkait kendala jaringan internet di Kabupaten Berau bagian IT dan pemasaran kantor POS Regional 9 Banjarbaru, Surya Adi mengatakan kendala jaringan tetap pasti ada. Namun pihaknya sudah mengantisipasi kendala tersebut sebelum melakukan launching aplikasi pembayaran POSPAY ini. Untuk jaringan real-time itu pasti ada, Pak. Namun dengan sistem teknologi yang sekarang lebih maju, kita melakukan backup sistem jaringan ada tiga pas yang kita kasih, yaitu menggunakan pisat, kemudian pakai kabel belkong, kemudian pakai modem GPRS. Jadi kalau ada salah satu gangguan kita bisa langsung otomatis beralih. Beralih untuk membackupnya ya? Beralih. Terima kasih telah menonton!